Halo, sudah seperti itu, boleh ya dan Yudi bukan nama siap-siap kita dari Ucunisya Dan kita bakal coba bahas mengenai deck dari Blue Ice ya Setelah adanya structure deck dari Blue Ice yang terbaru Udah semuanya rilis ya untuk infonya Dan by the way, ini bukan Master Duel Ini MD Pro 3 Tapi Yudi pengen coba bikin Kombo OCG pake si emulator ini gitu ya Tapi nanti kalau ternyata Masih ada banyak yang kayak Wah ini kok Master Duel gak ada ya kartunya Wah nanti mungkin Yudi bakal balik ke Edo Pro kali ya Dan untuk di video kali ini Yudi bakal coba bahas tentang Blue Ice Centurion Jadi untuk Blue Ice itu Selain decknya memang ada banyak Yudi akan upload mungkin beberapa varian Jadi buat sebelis yang pengen dapat terliakses Silahkan join membership aja Biar langsung ngeliat semua variannya ya Dan untuk endboardnya juga sebenarnya Ada bermacam-macam Tergantung dengan susunan combo Main deck dan juga extra decknya tentunya Jadi ini adalah versi yang Yudi coba susun aja Sebetulnya Jadi untuk kompor pertama Kita akan mulai dari Sage Bersama dengan 1-2 Discard Nanti Yudi akan jelaskan Kenapa Yudi disini bilang 1-2 Discard ya Kita bakal normal summon Sage disini Gunakan efeknya untuk akses ke arah Maiden of White Dari Maiden of White Kita bisa akses ke arah True Light True Light Active Kita bakal set Prayers Aktifkan Prayers Discard Untuk search ke arah Ultimate Fusion Dan juga Princess with Eyes of Blue Ini mungkin agak jarang ada yang pakai Tapi di combo bersama Centurion ini Oke kok Kita bakal link showkan ke Spirit with Eyes of Blue Oke Kita gunakan efeknya untuk search ke arah Muslim of White Kita bakal aktifkan disini ya Muslim of White Dan kita dapat tambahan normal summon Dari si Princess with Eyes of Blue Nah Jadi kita bisa langsung gunakan Muslim of White Target si Princess ini Dan efeknya akan ke trigger Jadi kita bakal kirimkan Doi sendiri ya Dan kita bakal Bisa search 2 monster Blue Eyes Dalam hal ini Ada Jet Dan juga Chaos Max Atau kalau mau pakai Chaos Dragon Juga boleh Karena untuk deck ini Kita tidak akan Manggil si ritual monster ini ya Oke Dari Muslim kita bakal mengirimkan Blue Eyes of Dragon Kita bisa tribute Spirit with Eyes of Blue Untuk memanggil Blue Eyes of Dragon Specific ya Jadi kita bisa Special summon Maiden of White Dan kita akan gunakan Efek dari Prayers Untuk target Si Blue Eyes of Dragon Dan equip dengan Blue Eyes Ultimate Dragon Lanjut kita bakal Synchro untuk ke Blue Eyes Spirit Dragon Yang pertama Nah disini Itulah kenapa Yudi tadi Awali 1-2 Discard Kalau ternyata Sebelum itu pengen Bisa untuk langsung Dapat Omnidicate sekarang Berarti kita butuh Ada 2 Discard Yang artinya Kita langsung aja Ultimate Vision Untuk manggil Dragon Master Magia Tapi karena Ultimate Vision ini Bisa menggunakan Material Dari Graveyard Gitu ya Dengan cara shuffle Kita bisa Discard juga Si Blue Eyes Chaos Max Dragon ini Jadi nanti Kita bakal Akses ke Arah Stand Up Dengan Si Ancient Fairy Dragon Yang akan kita panggil Pake si Blue Eyes Spirit Dragon Kenapa yang tadi Yang di search juga adalah Blue Eyes Jet Dragon Sehingga ketika Kita destroy Itu kita Bakal nge-trigger juga Efek dari Si Jet Special Summon Jet Dan disini kita bisa Gunakan Stand Up Centurion Kita bisa kirimkan Si Chaos Max Atau Discard Folder Kalau tadi Kita itu Manggil Magia Sebelumnya Ini kita bisa Langsung Chain juga Kalau mau Dengan Ultimate Vision Dan kita Bisa Menggunakan Kedua Monster ini Untuk Manggil Magia Nah Sudah dapat 3 negatnya Disini ya Kita bakal Akses ke Arah Trudea Ini agak Standar dikit Di awal Tapi agak Berbeda Dari Yang sempat Yudi tunjukkan Pada Engineering Centurion Tapi intinya Mirip-mirip lah Disini kita bakal Akses ke Arah Primera Dari Primera Kita bakal Special Summon Disini kita bakal Akses Ke arah Wake Up Nah cuman disini Untuk Wake Up Yudi akan Panggil Token Level 4 Dan kita tidak akan Ke Primera Primus Kita bakal Sinkronya Ke arah Axel Sinkro Stardust Dragon Oke Dan disini kita akan Gunakan efeknya Untuk manggil Level 1 Tuner apapun ya Bebas ini Tidak harus Medan of White Dan disini kita bakal Memanggil Spirit yang kedua Oke Sinkro Shokan Kita bakal langsung Tribute Untuk Memanggil Crimson Dragon Efeknya kita gunakan Untuk akses Ke arah Sinkro Rumble Dari Sinkro Rumble Kita bakal Dapat Tuner Level 1 Lagi Ini siapapun Boleh ya Tidak terlalu Ada efeknya Nah disini Baru kita bakal Manggil Si Primera Primus Terus Dari sini kita bakal Dapat ke arah Si emblema Out Jadi fungsinya Kita ke Primera Primus Dulu Selain tadi Kita biar Bisa langsung Dapetin Ada 2 monster Ini Juga dari Primera Primus Kita bisa Akses Out Untuk Menempatkan Si E3 Jadi Discard Yang tadi Udah kita gunakan Itu bakal Keganti lagi Dengan Draw dari E3 Ini Nah gitu Mantep kan ya Kita lanjut Ke arah Auxilla Taruh sini aja Auxilla Aktif Kita bisa chain Dengan Crimson Dragon Target Auxilla Tentunya Untuk Memanggil Cosmic Lazard Dragon Specific Harusin ya Kita tidak bisa Pake Kuasar Karena Nanti kita Butuh Ada space Gitu Biar kita Bisa Ngefullin Board Kita Sendiri Dari Si Auxilla Kita bisa Search Palang Tapi Ini Optional Ini Mau kita Kirimkan Pake Wake up Juga Sebenarnya Boleh Siapa Tahu Si Auxillanya Ilang Jadi Kalau Kena Ini biru Misal Tadi Kita Tidak Keburu Manggil Magia Atau Kayak Kena D-Decrow Gitu Si Materialnya Dan Kita Gak Bisa Manggil Magia Ketika Ini Kena Nibiru Kita Bisa Special Zone Pake Balance Dan Pas End Pace Ini Kita Tetap Bisa Untuk Naruh Satu Monster Centurion Dari Graveyard Ke Spell Trap Zone Yang Kita Taruh Adalah Etri Lagi Aja Biar Kita Bisa Draw Kartu Nah Kita Tinggal Tunggu Lawan Untuk Do Something Tapi Pas Draw V Sebenarnya Kita Kalau Mau Langsung Gunakan True Light Juga Boleh Untuk Special Summon Blast Red Dragon Dan Disini Pun Kita Akan Mendapatkan Si Maiden Of White Oke Kita Tunggu Lagi Sampai Lawan Do Something Nah Contohnya Seperti Ini Lawan Normal Summon Kita Bisa Negate Pake Cosmic Blazer Dragon Normal Summon Atau Kalo Ngeaktifin Kart Atau Ef Kita Juga Bisa Negate Pake Cosmic Blazer Dragon Kemudian Disini Kita Bisa Langsung Chain Chain Saja Misalnya Kayak Atri Kita Pake Trudea Kita Pake Dan Pastikan Kita Juga Akhiri Dengan Chain Dari Axel Sinkro Stardust Dragon Untuk Mengurangi Main Monster Zone Yang Terisi Gitu Ya Ini Akan Memanggil The Original Stardust Dragon Dan Kita Bakal Langsung Melakukan Sinkro Shokan Untuk Ke Arah Spirit Yang Ketiga Nah Bakal Panggil Trudea Tambahkan Level Sebanyak 4 Dan Juga Atri Seperti Ini Kita Bakal Gunakan Atri Dan Juga Si Stand Up Centurion Sebagai Channing Tree Karena Ini Quick Effect Yang Maka Di Belakang Kita Bakal Memanggil Si Ini Blue Ice Spirit Ultimate Dragon Dari 2 Centurion Kita Bisa Gunakan Untuk Manggil Crimson Dragon Oke Dan Dari Sini Kita Bisa Langsung Gunakan Crimson Dragon Target Yang Level 12 Ya Siapun Boleh Untuk Kita Manggil Si Stardust Shiver Divine Dragon Nah Penuh Field Nah Udah In Pace Kita Bisa Balikin Lagi Untuk Cosmic Blazer Dragon Dan Untuk Auxilla Kita Bisa Pakai Efek Untuk Naruh Siapapun Boleh Contoh Aja Ini Karena Kayaknya Nggak Akan Kepanggil Dan Untuk Mediator Efek Dari Blue Spirit Dragon Karena Nanti Bakal Ancur Si Blue Spirit Ultimate Dragon Tapi Karena Kita Punya Stardust Shiver Nggak Akan Jadi Untuk Dari Segi Endboard Ini Bakal Seperti Ini Sepenuh Ini Hanya Dengan Modal Satu Kartu Aja Plus Satu Discard Yang Nantinya Juga Akan Tergantikan Oleh Drawnya Atri Bahkan Kalau Kita Discard Si Chaos Max Ini Kita Bakal Dapat Surplus Dan Kalau Tadi Kita Discard Something Else Biar Kita Mau Manggil Magia Lebih Cepat Ya Tentu Bakal Tetap Teratasi Juga Dengan Draw Dua Kali Dari Si Aether Ini Jadi Total Kita Bakal Dapat Ada Banyak Disruption Disini Ada Tiga Omni Negate Kita Punya Ini Kita Dapat Ada Spell Trap Monster Negate Dari Magia Bahkan Ini Kita Bisa Negate Masing Masing Satu Kemudian Ada Negater Juga Dari Blaster Dragon Bahkan Bisa Negate Dari Blue Ice Spirit Ultimate Dragon Tapi Ini Khusus Untuk Yang Defield Jadi Mirip Mirip Kayak Hot Red Abyssia Kemudian Ada Stardust Shiver Dragon Yang Ini Sebenarnya Monster Negate Tapi Abis Kita Negate Monster Kita Bisa Destroy Satu Kartu Dan Bakal Proteksi Blue Ice Ultimate Dragon Plus Juga Dengan True Light Karena Kalau True Light Hancur Ini Moldak Semua Jadi Hati Hati Dan Juga Kita Ada Stardust Dragon Yang Juga Negator Khusus Untuk Yang Destroy Destroy Dan Disini Kita Masih Punya Ada Centrion Palance Yang Bakal Ngebenis Satu Face Up Monster Defield Walaupun Tidak Permanent Tapi Cukup Mengganggu Untuk Menghindari Lawan Dalam Kombo Plus Dan Bisa Dilihat Dari Si Getek Ini Semuanya Gede Banget Total 22.000 Hanya Modal Satu Kartu Untuk Kombo Kedua Kita Akan Awali Dari Maiden Of White Bersama Dengan Satu Sampai Dua Discard Jadi Kurang Lebih Sama Kayak Sebelumnya Kita Bisa Discard Chaos Max Ataupun Discard Something Else Kalau Mau Manggil Magia Lebih Cepet Kita Bakal Gunakan Maiden Of White Disini Kita Bakal Akses Ke Arah True Light Dari True Light Kita Bakal Set Sage With Eyes Of Blue Sage Normal Summon Disini Kita Bakal Dapat Ke Arah Prestige With Eyes Of Blue Tinggal Link Show Kan Aja Ke Spirit Dan Ini Sebenarnya Bakal Sama Seperti Tadi Kalau Sebelum Ingat Lagi Tadi Di Awal Kombo Kita Pun Dapat Ada Midboard Seperti Ini Tinggal Kita Normal Summon Kita Target Pake Si Muslim Of White Ini Bakal Trigger Sand To Grave Dapat Chaos Max Dan Jet Selebihnya Kesana Sama Semua Jadi Sebenarnya Untuk Di Awli Dari Sage Ataupun Maiden Nanti Endboard Bakal Sama Persis Walaupun Di Awalnya Agak Sedikit Berbeda Saja Ini Jadi Pengen Tunjukkan Sampai Sini Saja Karena Kesananya Bakal Sama Persis Untuk Kombo Ketiga Kita Awli Dari Prayers With Eyes Of Blue Dan Juga Discard Forder Tentunya Kita Langsung Gunakan Saja Kita Bakal Discard Disini Untuk Search Ke Arah Ultimate Vision Dan Sage Walaupun Di Kombo Ini Kita Tidak Terlalu Manggil Magias Tapi Tidak Ada Target Yang Lebih Oke Selain Ultimate Vision Kita Bakal Normal Summon Sage Disini Dan Gunakan Efek Untuk Akses Ke Arah Maiden Of White Kita Akan Langsung Gunakan Saja Si Maiden Of White Ini Untuk Akses Ke Arah True Light Dan Kita Bakal Link Show Ke Arah Spirit With Eyes Of Blue Lanjut Gunakan Untuk Kita Search Ke Arah Si Muslim Of White Kita Langsung Aktifkan Nah Disini Kita Jangan Pakai Efek Dari True Light Untuk Manggil Blue Eyes Kalau Sandainya Kita Pun Sudah Apa Ya Namanya Sudah Menggunakan Si Muslim Of White Disini Kita Bakal Gunakan Saja Si Muslim Of White Ini Untuk Mengirimkan Blue Eyes White Dragon Tentunya Kita Akan Gunakan Spirit With Eyes Of Blue Untuk Special Summon Blue Eyes White Dragon Dan Disini Kita Bakal Special Summon Medan Of White Jadi Kita Panggil Blue Eyes Pake Spirit Biar Kita Tidak Terkunci Di Dragon Oke Jadi Jangan Sampai Salah Kita Menggunakan Spirit Ini Eh Kita Menggunakan Spirit Sorry Maksudnya Dan Kita Bakal Langsung Saja Untuk Manggil Ancient Tidak Jadi Bisa Discard Ultimate Fusion Ini Kalau Perlu Atau Kalau Ada Beberapa Lain Misalnya Bingo Machine Itu Mau Kita Discard Juga Boleh Gitu Ya Jadi Terserah Terserah Aja Kita Bakal Search Ke Arah Stand Up Stand Up Akan Kita Gunakan Untuk Discard Kartu Random Aja ya jadi kita bakal akses ke arah trudea trudea spesial sammen no aktifkan akses Primera Primera spesial sammen Primera aktif kita akan akses ke arah wake up wake up panggil level 4 sini kita bakal memanggil Axel Synchro status Dragon salah sini boleh lah ya takkan gunakan efeknya untuk memanggil tuner level 1 siapapun boleh lalu kita akan gunakan si true light spesial sammen blast Dragon Hai dan kita akan manggil spirit yang kedua ya Oke kita bakal dapat untuk si Crimson Dragon Crimson Dragon aktif kita bakal ke arah Synchro Rumble aktifkan Rumble panggil tuner level 1 sini kita bisa dapetin ada si Primera Primus Oke aktif kita bakal akses ke arah M5 out aktifkan untuk menempatkan si e3 spesial sammen e3 dan kita bakal dapet draw 1 dan juga kita langsung singkro aja ke arah auxilas nah menekan efeknya ini kita bisa trigger untuk memanggil cosmic blazer ya boleh udah deh tinggal kita set dan nanti ketika gila lawan itu akan mirip seperti kombo sebelumnya perbedaannya tentunya kita bisa melihat kartu yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kombo pertama tadi ya di sini kita bisa agak barbar gitu langsung gunakan true light spesial sammen Hai blast redragon Hai dan juga maiden of white Hai Oke Hai nah ini mau kita nih get juga boleh kalau mau seperti biasa kita akan gunakan e3 terus trudea terus excel singkro Stardust Dragon akan panggil Stardust Dragon singkro spirit panggil trudea tambahkan level special sammen e3 bros 1e3 singkro panggil ultimate spirit wah ultimate terpanggil kita akan singkro pakai dua centurion Crimson Dragon gunakan lagi efeknya target kita akan panggil stardust shiver tuh cakep kan ya jadi kalau kita awali dengan prayers itu perbedaannya adalah kita itu tidak akan punya magia gitu ya dalam hal ini ya walaupun mungkin kalau agak di tweak sedikit dari segi kombonya bisa aja kita bakal punya magia tapi Yudi memang lebih ngincer untuk double blazar seperti ini ya double kuasar ini kan kuasar brother karena dengan ini kita bakal dapat ada tiga negat gitu ya ini ada omni negat 2 biji ada negator monster negat destroy dan juga ada satu banish apalagi kita masih punya the space jadi kita bisa aja untuk special sammen e3 disini dan dapat draw satu kartu lagi gitu jadi akan ada banyak sekali variasi lain gitu ya kalau ternyata di tangan kita ada sesuatu yang lain bersama dengan si prayers tapi modal prayers aja ini kita bisa mendapatkan endboard yang luar biasa seperti ini oke untuk combo terakhir kita akan mulai dari neocaster seahorse ini juga adalah combo starter yang oke banget sebetulnya dan disini kita bakal butuh ada dua discard folder ya kita bakal langsung linjaukan ke arah spirit with eyes of blue dan kita akan gunakan kedua monster efek ini dari neocaster kita bakal kirimkan maiden of white dari spirit kita bakal tambahkan muslim of white kita bakal langsung aktifkan kita bakal kirimkan blue eyes of red dragon dan langsung kita special summon aja oke dan disini maiden of white juga akan terpanggil langsung kita pakai efeknya untuk taruh true light true light akan kita gunakan set ke arah prayers prayers aktif buang satu untuk search ke arah ultimate fusion dan juga sage sage akan kita normal summon untuk akses ke arah si ancient disini ya nah sebelum kita sinkro pastikan kita equip dulu dengan blue eyes ultimate ya karena nanti kita akan memanggil magia sinkro blue eyes spirit dragon dan kita gantikan dengan ancient fairy dragon nah cuma bedanya disini kita akan memanggil monster level 4 ke bawah kalau di combo gobo sebelumnya kalau kita punya monster level 4 ke bawah jangan dipanggil ya karena fieldnya akan kepenuhan kita bakal akses ke arah stand up ini kita sinkro dulu boleh ya kita bakal sinkro dengan aksel sinkro stardust dragon disini oke dan kita bisa pakai efeknya untuk manggil tuner level 1 selain dari west tune of ancient ini contoh aja lah ya nah lanjut kita bakal gunakan stand up stand up aktif kita discard 1 untuk akses ke arah trudea seperti biasa trudea aktif special summon no taruh primera di spell trap zone kita special summon primera aktifkan primera untuk akses ke arah wake up wake up aktif special summon token level 4 token level 4 disini kita bakal langsung ke arah si ini aja ya primera primus oke primera primus aktif kita bakal search ke arah out out aktif kita bakal tempatkan atri special summon atri dapet draw 1 kartu dan kita bakal sinkro ke arah auxila nah ini kan untuk kedua monster ini tuner nih ya tapi untuk si atri ini bisa kita anggap sebagai non tuner nah cuma kalau kita mau sinkro nih ya karena kan tuner tuh ditulis duluan tuh jadi yudhi sarankan untuk milih primera primusnya dulu baru si atri biar kita gak kepake si axel sinkro stardust dragonnya ya seperti ini kita akan gunakan auxila untuk search ke arah palangs dan tinggal set dua kartu ini ya dan juga ultimate vision pastikan chain on dan udah deh tinggal end paste efek dari auxila aktif kita bakal taruh si atri disini lanjut kita bakal gunakan western of ancient kita bakal memanggil spesifik black sabish dragon dan dari abish nanti kita bisa dapetin ada si chaos max nah kita tinggal tunggu aja tunggu main paste si lebih tepatnya ya kita agak kosongkan field dulu kita bisa gunakan ultimate vision disini kita mau chain pake si axel sinkro stardust dragon juga boleh kita lanjut untuk memanggil stardust dragon disini langsung sinkro ya ke spirit mantap kita panggil magia dan kita bisa juga untuk ke arah si spirit boleh kita chain dengan etri dan juga si trudea special summon trudea increase level etri dan juga kita bakal panggil si blue eyes spirit ultimate dragon pake blue eyes spirit dragon kita bisa gunakan etri dan juga si stand up sinkro kita bisa memanggil satu dua keren sun dragon ini kita mau pake bole untuk searching grow rumble dan kita akan gunakan crimson dragon untuk target level 12 ini kalau kita mau ke arah blazar bole atau kalau pengen pertahanin ultimate tentunya kita akan manggil si stardust shiver divine dragon terserah aja pokoknya ini udah deh ini kan tinggal kita mau pake true light bole untuk manggil si blue eyes white dragon kalau nganggur gitu dan udah deh jadi nanti endboardnya bakal kayak gini bedanya kita gak akan dapet ada si cost blazar aja sih bedanya disitu ya tapi tentunya kita udah dapet ada banyak sekali disruption disini totalnya sama kayak combo pertama dan combo kedua bedanya minus blazar aja yang kita bisa gantikan dengan vanilla monster level 8 dengan attack 3000 buat yang penasaran decknya seperti apa langsung aja kita lihat oke jadi ini deck yang digunakan ada 1 buah blue ice white dragon sebenarnya cukup si satu doang ya kalau buah lebih silahkan ada 1 jet ada 1 abyss dragon ada 1 centurion 3 ada 3 3 neokaiser sea horse ada 1 primera 1 trudea ada 3 11 angel spring ada 2 maxi karena ini jadi pakai bandlist oktober mungkin ini akan publish oktober juga untuk yang non member ada white zone of ancient ada 3 maiden of white ada 3 sage ada 1 princess of white with ice of blue blue terus kemudian ada blue ice chaos max atau blue ice chaos dragon juga boleh ada emblem of white ada 3 white with ice of blue ada 1 white up centurion ada 1 ultimate fusion 1 synchro rumble ada 1 stand up centurion ada 2 cold ada cross out 3 bingo machine go 1 palance dan 1 true light jadi untuk bingo machine go untuk search ke prayer sih lebih tepatnya ya untuk extra deck ini semuanya bakal kepake jadi jadi wajib semua ada 1 blue ice ultimate dragon 1 dragon master magia 1 cosmic blazer atau ini harus blazer kita pake quasar kemudian ada stardust sea for divine dragon ada blue ice spirit ultimate dragon ada auxila ada crimson dragon 3 spirit dragon harus 3 ada 1 primera primus 1 axel synchro stardust dragon bersama dengan stardust dragon jadi kita harus bawa stardust dragon biar kita bisa pake efek quick synchro digerang lawan untuk manggil si spirit ini lalu ada ancient dragon dan spirit with ice of blue jadi itulah untuk deck yang digunakan dalam blue ice centurion tentunya untuk penggunaan ancient dragon tidak hanya ke arah stand up aja kita bisa gunakan ke arah yang lainnya juga tapi karena ini blue ice centurion jadi pake ada engine centurion cuman sekali lagi untuk engine centurion tentunya akan membuat garnet nanti silahkan lihat aja di yugioh engineering garnet nya apa aja gitu jadi gak usah terlalu tanya kayak nanti kalau ke draw ini gimana ya mau gimana garnet namanya juga nah untuk kartu-kartu lainnya kita juga bisa bawa ada target-target lain dari crimson dragon kayak shooting cluster dragon atau kartu crystal clear wing over synchro dragon ini mungkin akan kita menggantikan lebih kepada si star dash force dengan catan nantinya untuk ultimate bakal hancur tapi kalau ultimate hancur kita bisa manggil monster blue eyes seperti kayak sea spirit ataupun blue eyes sword dragon itu sendiri atau jet juga bisa sehingga jet ini juga akan berfungsi dalam proteksi ke true light kita juga bisa dapetin para monster level medan dan juga sage menggunakan pirest map terutama untuk ke arah si medan dan untuk jack in the hand kita bisa akses antara sage ataupun medan kalau mau bawa saga juga boleh tapi disini kan karena endboard itu kita bakal memuat selain dari dragon juga makanya yudhi tidak pakai saga dan untuk target dari si auxila juga kita bisa pakai ada centurion true awakening tapi kalau memakai true awakening kita bakal pakai wake up untuk mengirimkan bond sehingga kita bakal naruh si primera di spell trap zone tapi ini tidak bisa kita gunakan tentunya pada combo keempat karena tadi bisa dilihat bahwa di si background itu bakal penuh banget berbeda dengan yang combo 1 2 ataupun 3 jadi mungkin itu aja yang bisa dibahas mengenai combo dan juga deck dari centurion kedua kedua Indonesia buat like share video ini terima kepada selanjutnya bagaimana kolom blue ice digamungkan dengan centurion sampai jumpa di video dan jangan terus rilis Indonesia selamat selamat Terima kasih.